Hai semuanya, terima kasih udah klik video ini. Di video kali ini, aku akan membahas beberapa rekomendasi serum vitamin C yang bagus banget untuk mencerahkan kulit. Kemudian untuk memperbaiki tekstur kulit kamu karena dia kaya dengan antioksidan. Kemudian vitamin C ini juga bisa bermanfaat untuk merangsang pembentukan kolagen alami di kulit kamu. Vitamin C merupakan golongan antioksidan yang kuat dan umumnya digunakan untuk brightening agent. Jadi cocok banget kalau kamu punya kulit yang kusam, punya plek hitam. Nah, kandungan vitamin C ini merupakan salah satu pilihan untuk kamu. Di sini, langsung aja kita bahas beberapa serum vitamin C yang bisa kamu pilih untuk menemani skincare rutin kamu. Yang pertama ada dari True To Skin Glossy Booster. Ini merupakan serum vitamin C yang bisa kamu customize. Jadi dia itu punya 2 kadar vitamin C. Kalau yang pertama itu dia 4%, tapi kalau kamu mau boosternya, kamu tinggal klik aja di bagian tutup botolnya. Di situ ada 4% lagi. Jadi setelah kamu tambahkan booster tadi, konsentrasi dari vitamin C-nya itu menjadi 8%. Kalau kamu pemula, sebaiknya gunakan konsentrasi yang rendah terlebih dahulu, 4%. Jangan kamu gunakan boosternya, biar kulit kamu nggak bermasalah. Dari segi ingredients-nya, dia mengandalkan berupa turunan vitamin C, berupa ethyl ascorbic acid yang merupakan turunan vitamin C yang cukup stabil, jarang juga menimbulkan iritasi di kulit, dan penyerapannya di kulit kita juga cukup bagus untuk golongan vitamin C ini. Selain mengandalkan kandungan vitamin C, di dalamnya juga ada kandungan alpha-arbutin 1% yang bagus banget untuk mencerahkan kulit kamu, karena merupakan tipe brightening agent. Nah, alpha-arbutin ini kalau dikombinasikan dengan vitamin C, hasilnya bakalan lebih maksimal lagi dalam mencerahkan kulit kamu. Untuk menyeimbangkan formulanya, biasanya ditambahkan kandungan yang melembabkan dan juga nge-calming kulit. Nah, di sini ada kandungan hyaluronic acid yang manfaatnya itu untuk melembabkan dan mempertahankan kelembapan kulit. Ada juga kandungan santella asetica yang bisa menenangkan kulit kamu. Dan yang terakhir ada kandungan aloe vera yang fungsinya itu tentu saja untuk menenangkan sekaligus melembabkan kulit. Harganya juga cukup terjangkau untuk satu botolnya sekitar Rp108.000. Vitamin C yang kedua yang bisa kamu pilih untuk menemani skincare rutin kamu ada dari The Aubrey, 10% vitamin C. Dia mengandalkan kandungan vitamin C berupa ethyl ascorbid acid juga, hampir sama dengan produk sebelumnya. Dan cuma konsentrasinya saja yang berbeda, agak tinggi, sekitar 10%. Tapi konsentrasi ini masih batas maksimal saja, jadi aman banget digunakan untuk pemula, ataupun kamu yang punya kulit kusam, masalah pek hitam, dan juga warna kulit yang nggak merata. Selain ada kandungan vitamin C-nya, dia juga mengandalkan kandungan alantoin yang bagus banget untuk melembabkan dan juga menenangkan kulit kamu. Alantoin juga berfungsi untuk memperbaiki tekstur kulit. Dan yang terakhir juga ada kandungan panthenol yang manfaatnya juga hampir mirip dengan alantoin yang melembabkan dan juga nge-calming kulit. Untuk harganya sendiri itu sekitar Rp95.000.000. Jadi terjangkau banget untuk sebuah serum vitamin C. Serum vitamin C selanjutnya ada dari Haum, yaitu Haum C Vitamin C 15% Serum. Ini merupakan serum vitamin C yang mempunyai konsentrasi lebih tinggi dibandingkan serum-serum sebelumnya. Jadi cocok banget digunakan untuk kamu yang udah terbiasa dengan serum vitamin C. Vitamin C yang digunakan juga sama, yaitu Ethyl Ascorbic Acid yang tentunya bagus banget untuk mencerahkan, meningkatkan produksi kolagen di kulit kita. Kemudian dia juga berfungsi sebagai antioksidan ataupun anti-aging yang bagus banget kalau kita gunakan secara rutin bisa mengurangi kerutan-kerutan halus di kulit kita. Selain mengandalkan kandungan vitamin C, tentu saja dia mengandalkan beberapa kandungan yang melembabkan dan juga untuk menenangkan supaya nge-balance dari si vitamin C tadi. Yaitu ada kandungan Hyaluronic Acid, tentu saja manfaatnya adalah untuk melembabkan dan juga mempertahankan kelembaban kulit. Dan juga ada Alantoin yang bisa menenangkan kulit kamu. Harganya juga cukup terjangkau, sekitar Rp99.000-an aja kamu udah mendapatkan satu serum vitamin C. Serum vitamin C selanjutnya atau yang keempat ada dari Something, yaitu ada Something Lemonade Water, plus vitamin C, plus peluric, dan juga plus NAG. Ini merupakan serum vitamin C dari Something, memang tidak disebutkan berapa kadar vitamin C yang digunakan. Dia juga mengandalkan Ethyl Ascorbic Acid di dalamnya, yang bagus banget untuk mencerahkan kulit, meratakan warna kulit, meningkatkan produksi kolagen juga di kulit kamu. Dan manfaat antioksidan juga akan kamu dapatkan ketika menggunakan serum vitamin C ini. Selain ada vitamin C di dalamnya, berupa Ethyl Ascorbic Acid, dia juga mengandalkan beberapa kandungan seperti peluric acid yang juga sangat kaya dengan antioksidan, sehingga dapat mencegah kerutan-kerutan halus di kulit kamu. Kandungan peluric acid ini, karena dia kaya antioksidan, dia juga dapat menangkal radikal bebas, yang biasanya akan menyebabkan kulit kita menjadi kusam, apapun kulit kita sangat rentan, terjadinya kerutan-kerutan ketika adanya radikal bebas tadi. Kandungan selanjutnya, ada kandungan N-acetyl Glucosamin, yang bagus banget untuk melembabkan. Ini juga akan ngebalance kandungan vitamin C dan peluric acid yang ada di dalam serum ini. Mampaatnya itu adalah melembabkan kulit kamu, dan dia juga sekaligus mencegah terjadinya pigmentasi yang berlebihan di kulit kamu, sehingga mencegah supaya kulit kamu itu nggak jadi kusam. Dan yang terakhir, ada kandungan lemon, yang bagus banget untuk mengekspoliasi. Dia juga bermanfaat untuk anti-aging, dan kandungan lemon ini dapat meningkatkan produksi kolagen secara alami di kulit kamu. Serum vitamin C selanjutnya, yang bisa kamu pilih, ada dari Glow Lab, yaitu ada Glow Lab Glow C Serum. Di sini, vitamin C yang digunakan juga ethyl ascorbic acid, yang punya konsentrasi 10%. Dia bagus banget untuk mencerahkan kulit, mengatasi flek hitam, dan juga untuk anti-aging sekaligus. Selain mengandalkan kandungan vitamin C di dalamnya, dia juga mengandalkan kandungan pranixamic acid sebanyak 1%, yang bagus banget untuk nge-brightening kulit kamu. Kombinasi antara pranixamic acid dan juga ethyl ascorbic acid ini, akan bekerja maksimal untuk mencerahkan kulit kamu, dan juga mengatasi flek hitam yang ada di kulit kamu. Untuk kandungan penyeimbangnya, di sini dia mengandalkan kandungan Santella Asiatica. Tentu saja kandungan Santella Asiatica ini sangat kaya dengan glikosida alaminya, dan ini udah terbukti banget secara ilmiah, bisa menenangkan atau nge-calming kulit kamu. Untuk harganya sendiri, sekitar Rp127.000. Serum vitamin C yang terakhir, ada dari White Lab, yaitu ada White Lab C-Dose Plus Brightening Serum. Nah, serum ini juga mengandalkan kandungan vitamin C berupa ethyl ascorbic acid sebanyak 2%. Dan ini merupakan kandungan vitamin C yang cukup ringan dibandingkan dengan serum-serum yang aku sebutkan sebelumnya. Jadi, cocok banget digunakan untuk kamu yang baru mau cobain serum vitamin C. Selain ada kandungan vitamin C, dia juga menambahkan kandungan peluric acid yang sangat kaya juga dengan antioksidan, bisa melindungi kulit kamu juga dari radikal bebas. Dia juga bersifat anti-aging, dan manfaat anti-aging ini akan mencegah kerutan-kerutan halus di wajah kamu. Untuk kandungan penyeimbangnya, dia mengandalkan kandungan Hyalocomplexan, yang merupakan kandungan Hyaluronate yang bagus banget untuk melembabkan dan juga mempertahankan kelembaban kulit kamu. Dia punya 10 macam kandungan Hyaluronate yang punya molekul berbeda-beda, sehingga penyerapannya pun berbeda dan melembabkan kulit kamu akan menjadi lebih maksimal lagi. Dan ditambah lagi, ada kandungan Marine Collagen yang bagus banget untuk melembabkan, dan jika kamu gunakan secara teratur, Marine Collagen ini bisa mengatasi masalah kerutan-kerutan halus di wajah kamu. Harganya juga cukup terjangkau, sekitar Rp70.000-an aja kamu udah mendapatkan serum vitamin C. Jadi itu tadi, beberapa rekomendasi serum vitamin C yang bisa kamu pilih, dan kamu sesuaikan aja dengan budget kamu. Kalau kamu pemula, pilih konsentrasi yang kecil terlebih dahulu, baru kalau kamu udah ngerasa cocok dengan kandungan vitamin C, kamu bisa tingkatkan penggunaan konsentrasinya, sampai masalah kulit kamu bisa teratasi. Terutama, vitamin C ini cocok banget untuk mencerahkan, mengatasi plek hitam, dan juga sebagai anti-aging. Seperti biasa, kalau kamu tertarik untuk membeli produk serum vitamin C ini, aku udah taruh link pembelian di description box di bawah ya. Semoga video kali ini bermanfaat buat kamu.